Alhamdulillah Grup yang sama mahroud tapi lain sifat Ustaz Ya betul Jadi masih satu mahroud tapi beda Beda sifat Ya Tapi nanti ini mungkin akan lebih banyak kepada Untaparibain ya Karena Kalau yang satu mahroud ini sedikit saja Nah ini kebanyakannya misalkan Mbak Bapak Dia kan hanya berdekatan saja ya bukan satu mahroud Mbak Kofa ini juga sama ya Oke Jadi ini nanti akan lebih banyak Bahasan tentang mutaparibain Terus bagaimana dengan mutajanisen Mutajanisen kalau tidak dibahas Berarti sama dengan rewired house Begitu ya Jadi tidak perlu Dibahas lebih lanjut Jadi kebapakasian Tidak ada dalam rewired house Makanya selalu saya ingatkan Di setiap usul lukirat apapun Biasanya Di kitab-kitab atau di buku-buku itu Dia lebih simple Karena Untuk pembahasan tajwid yang sama Dengan rewired house Sudah ada di rewired house Makanya dulu kalau saya belajar itu Pasti dikuatkan dulu yang house Nanti ketika bahas rewired yang lain Aperiode yang lain itu Sudah intinya sama dengan rewired house Kalau tidak dibahas Kalau dibahas berarti itu yang beda Simple ya bu ya Makanya seperti kemarin kan Beberapa kali Sama dengan house Sudah tidak kita bahas Terus lanjutkan Apalagi ini Kalau Di sini tidak disebutkan Sama sekali Maka intinya Sudah sama saja Tidak terlalu Perlu banyak diperbincangkan Walaupun mungkin ada Sebagian yang disebutkan Oke Jadi Seolah mungkin nanti bisa langsung dibaca Rumusnya masih ingat ya Bu Rho itu untuk siapa? Rho untuk Haris Rho untuk Haris ya Ustaz Rho atau Sin yang Abul Haris? Alais Yang mana Bu? Yang Rho apa yang Sin? Ini untuk Kisai Ustaz Rho Kisai Kalau Sinnya apa? Sinnya untuk Sin untuk Haris Ya Abul Haris atau Alais Terus kalau yang T Untuk Aduri Ini biar perbiasa Rumus-rumus ini ya Bersingkat Penulisan Oke Ini nanti ada Zalketa Dalkezal Dalkesa Bakemin Dan seterusnya Ya Oke Ada yang dia Idgomnya Kabir Ada yang Idgomnya Sogir Kalau yang Idgom Kabir Kalau huruf pertamanya Berharokat Begitu ya Oke Tapi kalau yang Sogir ya Huruf pertamanya Sukun Oke Baik Kemudian juga sebelum Dibaca Ini ada beberapa Catatan nanti Ya Yang Yang Yuhadib Mayasha Ini Kor Alba Biljazam Yaitu Membacanya Dengan Ba Yang disukunkan Ya Di Surah Alba Korah saja Ya Yuhadib Mayasha Kemudian Yang berikutnya Yang catatan Yang sebelah kiri lagi Yang dibawahnya tadi Al-Sumawadih Ada lima tempat Tokot saja Dia ada lima tempat saja Rasadisalah Tidak ada Enamnya Ya Maksudnya lima saja lah Begitu ya Jadi yang Yang disebutkan disini Berarti itu Di tempat itu saja Kemudian ada Di bawahnya Keterangan Al-Mawdi'ul Wahid Berarti ini satu tempat saja Ya Kemudian di Paling bawahnya Ada keterangan Fisithi Mawadih Ya Pada enam tempat Berarti ini Nanti ada enam tempat Nanti disebutkan Ada suratnya ya Bangkoro Alimro Dan Nisa Dan Nisa dua tempat Mawdi'ain itu dua tempat Kemudian Al-Qurqon Al-Munakri'ul Jadi totalnya ada enam Ya Oke Sudah bisa dipahami Silahkan di Coba Prakteknya Apa Yang Tadi Yang Abahnya Dibaca dengan Dazam Pada Al-Baqoro Terus Di belakangnya Poker itu ada Kok Poker 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 itu saja Only Saka Maksudnya di surat Al-Baqoro Saka Ya Bukan Boleh silahkan bu Itu yang disambung Jadi adanya ditukar ya Ustadz ya Ya K6 A2 A2 A6 So dan 6 Terus langsung masuk ke Zikro Jadi So Zikro Begitu Jadi seperti Zal yang berpas di Yurisawab Kalau yang Bisa diulang sel ya Ya Ustadz Kaa Hayaa Ayaa Sikro Ya Rasulullah Zikro Yurisawab Wayu'adzibu Wayu'adzibamainya Dikom kan Bu Wayu'adzibmah Azimmah Apa Ustadz Ini Oh yang satunya ya Yang Ya Kita ada keterangannya Korahalba Membaca Ba dengan jazam Dengan sukun Bu'nya Bu'nya disukunkan Bu Yang ini disukunkan Banyak Ya kalau itu Langsung aja Kalau itu sama Seperti Yang ini Ya Irkam Ma'ana Ya 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 Liff Fasawf Wa In Ta'jaf Pajah Wain Ta'jaf Pajah Diolong lagi Izzhaff Fama Tabi'aka Izzhaff Fama Tabi'aka Fadhaff Faina Laka Wa Malam Yatuf Fa'ulai Ya Jadi Ba'nya Sudah hilang Langsung ke Fa' Oke Terus Kita bisa Ya Si Wa Jadi Sin Wa Jadi Si Wa Ya Si Si Wal Quran Nung Wal Qalam Ya Sama itu ya Non Ada bunyi Ada bunyi Non So pun ya Non Jadi itu Kamu kan Kawa Nung Wa Gak lagi Ibu Nung Aku Nung Tapi tetap Nung Harokat Nung Nung Wal Qalam Nung Ya Ini Paknya Langsung Ke Ke Ba' Jadi Paknya Hilang Ya Nung 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 Ya lam Pasol Lam ke zal Lam ke zal Lam ke zal Jadi lam ngeilang Ya tapi Hanya untuk Haris saja ya Ustaz Ah ya Itu ada keterangannya Sin Bu Itu Abul Haris al-Laisi saja ya Wa mayyaf az-zalik Ya 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 Jadi harganya Adhuri bacanya bagaimana Biasa ya Sama seperti Wanti hafs Oke Sudah habis Bu Edukom Yang ditayangkan Barangkali berkenaan Edukomnya Kiraat Alimam al-Kisai Tidak Ustaz Cuma tadi yang disini Masih bingung sedikit Yang Tadi Wayu azim Tadi Ustaz bilang kan Mbaknya disukunkan Pada Maksudnya disukunkan Di Bumai Yasa ya Tadi Abah ya Iya Ustaz Tadi Kalau Ustaz bilang Mbaknya Disukunkan Berarti kan Boleh ya Ustaz Nah Tapi dia Kemudian diduamkan Dua kali Makanya ini Disambutnya Duam kabir ini Yang apa Semuanya Disebut Kabir Hanya yang Ini saja Kalau dibandingkan Habs ya Bu Kalau dibandingkan Habs Maka nanti Maksudnya memang Kebanyakan Apa namanya Jadi Jadi kabir ya Karena Kalau dalam Habs Kita biasa Baca berharoka Tapi disini Ternyata Diiduamkan Disukunkan Kemudian Diiduamkan Tapi ada Beberapa yang Sama juga Itu Irka Mana Kalau disini Kelihatan Ininya Ustaz Maksud saya Memang kelihatan Beda Dari yang Wayu Al-Zibu Itu ya Ustaz Iya betul Jadi kalau disini Bisa keliru Ustaz Bacanya Jadinya Mungkin nanti Di aturan Bisa dikatakan Apa namanya Tanda Supaya tidak Keliru nanti Ketika baca Baik Insya Allah Ada tanda merahnya Kalau gak salah Di situ Di Al-Baqarah Ayat berapa ya Buka ada keterangan Yang di putus Kalau yang ini Lima yang di atas Enggak ada Itu Penderangannya Ustaz Yang Wayu Ada keterangan Di ini Bu Di akhir Halaman terakhir Surah Al-Baqarah Bu Coba Halaman terakhir Surah Al-Baqarah Sebelum Masuk Al-Baqarah Ada tanda merah Halamannya di sebelah kanan Al-Baqarah Al-Baqarah Akhir Surah Al-Baqarah Yang biasa jadi Wirit Langsung Langsung sukun gak Di situ Enggak Kelihatan sukunnya Tapi Mimnya Jadi bersabdu Jadi Jadi ada tasdid kan Itu menunjukkan Idrong Makanya ketika Melihat Pada Matannya Gak di Kasih sabdu Ya Pada Iya betul Bisa di Di Apa namanya Di kitabnya Dikasih Tanda Tasdid juga boleh Bu Iya Ustaz Nanti saya tukar nih Ustaz Udah coret-coret nih Oh iya Kasih tatatan Biar gak keliru ya Iya Kalau di Musab Banyak ada tomahnya Tidak Bu Gak ada Ustaz Berarti kan insya Allah Gak keliru ya Kalau di Musab ya Insya Allah bacanya Iya Iya Alhamdulillah Sudah selesai Atau ada yang lain Yang masih belum dipahami Iya Terima kasih Sudah jelas ya Oke baik Berikutnya Pembahasannya Memang agak panjang Ini Bu ya Alwakku Alam Arsumilkot Itu Wakof Wakof Pada Kalau terjemah Ininya Wakof Pada Tulisan Yang Berbeda dengan Cara bacanya Begitu Kalau diterjemahkan Ini ya Tafsirannya Kalau diterjemahkan Secara perkataannya Alwakku Wakof Ala Atas Marsum Yang Ditulis Rasamnya Alkhod Tulisan Wakuf pada tulisan Yang berbeda Tulisannya Ya bisa Ya bisa Ya bisa Ya paling mudahnya Itu aja Cara Wakof Cara berhenti Yang dimana Tulisan dengan Bacaan itu Berbeda Ya Cara wakof Pada Tulisan yang Berbeda Yang berbeda Tulisannya Cara wakof Pada Cara wakof Yang Tulisannya Berlainan dengan Cara bacanya Supaya mudah Ya Cara wakof Pada Pada Lafad lah Boleh Pada lafad Yang tulisannya Berbeda Dengan Cara bacanya Supaya Bisa langsung Dipahami Kalau Kalau dari Perkatanya Bingung ya Wakof Pada Berasam Tulisan Maksudnya Ya maksudnya Prakteknya itu Nanti kita Berhenti pada Suatu lafad Yang antara Tulisan dengan Apa yang kita Baca itu Berbeda Ada yang Dia tulisannya T Tapi Dibacanya H Nah itu Biasanya Tulisannya Tak Seperti ini Misalkan Kan Kalau kita Pahami Oh ya Ini kalau Di sini Kalau Rewithaus kan Afaro Aitumul Kan Gitu ya Tapi nanti Dalam Kira Kisah ini Beda Nanti ya Oke Jadi antara Tulisan dengan Apa yang Dibaca Itu Memang Beda Nantinya Dimana Saja Nanti kita Bahas satu Satu Ini Agak Panjang juga Ini Minggu depan Oke Baik Kalau kita Baca Satu-satu Nanti Gak cukup Waktunya Sebenarnya Kalau halamannya Tidak terlalu Panjang Tapi kita Lebih kepada Memahaminya Yang Apa namanya Fokus Tapi Memang Terkadang Ada Ini Juga Dengan Bu Pani Tau ya Bu Pani Dari Si Amis Itu kan Grup Indonesia Singapura Grup Indonesia Singapura Grup Orang Indonesia Singapura Itu Pasti Kenal Bu Pani Nah itu Pernah Bu Pani Ditanya Sama Muridnya Kalau Ini Gak Pernah Wakob Disini Ngapain Kita Pelajari Kan Ngubatir Pasti Ada Sesuatu Ya Minimalnya Kan Begini Minimalnya Kalau Kita Wakob Yang Gak Jelek Amat Wakob Tempatnya Jelek Sarabatnya Salah Kuadrat Dombor Memang Beberapa Kasus Itu Ini Cara Wakobnya Begini Tapi Pas Dicek Wakobnya Wakob 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 Yang jelek Tidak Boleh Wakob Artinya Kalau Kita Sengaja Wakob Ya Memang Gak Boleh Tapi Kalau Terpaksa Wakob Nah Begitu Kalau Terpaksa Wakob Misalkan Nafas Gak Kuat Gak Jelek Bacanya Gak Salah Mungkin Wakobnya Oke Gak Bagus Tapi Terpaksa Tapi Bacanya Betul Lebih Ringan Berhentinya Kurang Bagus Maknanya Ternyata Cara Bacanya Salah Jadi Nanti Tujuannya Adalah Supaya Kita Lebih Bagus Atau Lebih Baik Tidak Parah Parah Banget Oke Sementara itu Dulu Alhamdulillah Jadi Nanti Untuk Susunannya Kita Tilawah Dulu Setengah Jam Nanti Kita Bahas Setengah Jam Supaya Apa Namanya Kita Dapat Barokah Dari Tilawah Dulu Kemudian Bagi Kita Bahas Susunnya Kalau Kemarin Kemarin Kan Masih Fokus Di Usul Terus Alhamdulillah Dapat Rezeki Tambahan Setengah Jam Setelahnya Langsung Kayaknya Kebaran Saya Kepikirannya Usul Dulu Tapi Kayaknya Lebih Bagus Nanti Lawat Dulu Saya Pikir Oke Baik Kita Cukupan Untuk Pertemuan Kali Subhanak Subhanak Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Bustad Sama-sama Terima Sama-sama Sama-sama Bustad Sama-sama 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 Terima kasih.